Kali ini gue nemu mobil yang super langka, nyentrik di jalanan, dan dipakai tempur sama yang punya. Mobil ini buatan Amerika yang sangat dicintai, sekaligus sangat dibenci oleh masyarakat. Mobilnya adalah Chrysler PT Cruiser tahun 2001. Penasaran dengan mobilnya? Simak terus video berikut. IMIT TV, Beyond the Finish Line. Terima kasih sudah menonton! Jadi sejarahnya mobil ini mulai diproduksi dari tahun 2000, dan stop produksi pada tahun 2010. Mobil ini sempat mengalami facelift pada tahun 2006. Uniknya, basis mobil ini sama kayak Dodge Neon SRT4. Tapi yang unik adalah, di Amerika justru ini masuk ke kelas terkeringan. Unik banget tuh. Terus juga populasi mobil ini tuh, bisa dibilang sangat langka di Indonesia. Dan yang berkeliaran di Indonesia, itu rata-rata 2000 cc. Namun kali ini beda nih. Kali ini kita kedapatan unit yang udah di-swap mesin All New Corolla AS112, 7 AFE. Nah maka dari itu, gue langsung tanya-tanya aja sama owner-nya. Apa kabar Om Didit? Eik. Wih, aku mau nanya-nanya nih Om. Waktu itu sejarahnya masuk ke sini tuh, kalau ada PT atau importer umum? Untuk sejarah masuk ke Indonesia itu, ada TPM-nya saat itu. Juga kalau nggak salah, itu tuh barang sama produk Jeep ya, Chrysler. Masuk terus, tapi juga ada beberapa importer umum, sorong-sorong masukin sendiri tuh, dari luar gitu. Jadi masuknya ada beberapa pintu. Tapi memang cuma satu generasi kayaknya masuk ke sini, ini cuma setahun tahun 2000-2001 yang masuk. Nggak tahu juga kalau yang 2006 ada yang punya, mungkin dari EU ya. Jadi kayaknya waktu itu kurang sukses lah jual di sini-nya di Indonesia saat itu. Kira-kira kisaran harga bekasnya secara global di Indonesia gimana tuh? Kalau PT Cruiserum-nya memang agak unik. Jadi untuk harga pun unik juga, jadi nggak tentu. Jadi antara dia, antara 100 sampai ada yang juga lebih dari 200. Untuk seakan yang terentung kondisi, sama terentung yang punya-nya mau lepas berapa. Karena memang nggak gampang nyari-nya juga. Kalau buka iklan di marketplace, itu juga belum tentu ada. Paling cuma ada satu, dua mobil, itu terkadang hilang, terkadang ada lagi gitu. Kadang-kadang nggak tentu. Bener sih, berarti bisa dibilang harga gelap tergantung kondisi sama kemauan ownernya. Betul, gitu. Jadi kadang-kadang juga punya orang hobi juga kan. Ya berarti laku, syukur, nggak laku, ya pake aja udah sampai hancur ya katanya gitu. Menarik, menarik. Nah om, om kan pake mobil ini tengpur harian lah ya. Ya, boleh dibilang hampir-hampir. Oke, kan mesin bauhnya 2000 cc. Tapi om udah swap mesinnya Corolla nih. Ya, betul. Kita lihat langsung mesinnya aja om ya. Oke, silahkan. Jadi basicnya mobil ini tuh ada yang 2400 cc, ada yang 2000 cc. Tapi kali ini, om Didit udah nge-swap mesin 7AFE, 1800 cc, 4 silinder milik Toyota Corolla. Jadi tenaganya itu bisa 120 dan torsinya 156 Nm. Nah aku mau nanya nih om, alasan om nge-swap mesin All New Corolla ini apa? Ya, jadi alasannya tuh karena memang karena jarang mobil di sini, terus juga ada TV yang baru cabut, spare part-nya juga nggak ada. Toko spare part nggak ada, yang jual juga, dicari kemana-mana juga di Indonesia yang nggak ketemu. Ya, itu pesen dari eBay atau pesen-pesen segala macem. Nah, selesai kan nantinya ke depannya nih. Karena mobil kan rencana emang mau dipakai lama, segala macem. Jadi buat maintenance-nya yang fast moving segala macem juga udah nggak ada. Ya, mau nggak mau kita mesti cari solusinya kan. Dari gimana biar cepet dapat part-nya, biar cepet ke mobil jalan, karena juga mobil dipakai. Jadi ya, satu cara adalah dengan amat sangat ini ya, kita harus ganti dengan mesin yang umum di Indonesia gitu lah. Kebetulan yang size-nya menyerupai dan mesinnya juga pas ya, dari tipe mesin 7A ini yang memang sesuai lah gitu. Dan semua satu set, ganti dengan gearbox-nya, dengan as roda semua. Oh, berarti emang om itu mau nggak mau nge-swap mesin ini nih? Karena emang ya mesin bawaannya spare part-nya udah nggak ada. Ya, betul. Banyak keterbatasan lah. Dan kalau misalnya di eBay lama. Ya, betul. Akhirnya pakai mesin yang sejuta umat aja lah ya. Sejuta umat. Untuk transmisi, berarti ini pakai 4-speed Corolla ya om ya? Semua, semua, semua. Semua. Dari Echu-nya juga, pakai Toyota juga semua. Oke. Nah, itu ada kesusahan gom. Masang yang basic-nya itu mesin Corolla ke dalam engine bay PT Cruiser-nya. Kalau kesusitan itu sebenarnya, ya pasti memang ada sih ya. Mobil memang bukan bawaannya dan kita nyebrang brand lagi nyebrang merek kan. Dari mulai wiring sistemnya, segala macam. Sampai dudukan-dudukan juga ada beberapa dudukan pasti kita ubah. Dudukan engine mounting, gearbox semua kita ubah. Yang ngerjakan ini adalah Mas Isa dari KZERO. Jadi, kendala yang sampai sekarang ini sih memang kita belum terusin lagi adalah ngawinin cluster meter di dalam. Meter meter itu dengan mesin ini. Itu yang belum nyambung. Karena aslinya Chrysler ini cluster meter di dalam bangsa kayak RPM, terus indikator-indikator speedometer, dan lain sebagainya di dalam itu nyambung ke Echu-nya si Chrysler. Di mana nggak bisa nyebrang tuh, ngawinin Echu dua Amerikan dan Jepang ini nggak bisa. Jadi, selama ini kita bikinin indikatornya independen sendiri, istilahnya terpisah. Kita dari bawaan mobilnya, kita bikin untuk kita tahu temperaturnya berapa, setelah makin kita terpisah kita bikin. Sementara itu, karena sekitar saya belum ketemu, ngawininnya nih gimana nih. Iya, kalau dipikir-pikir, ribut juga ternyata ya. Kedalanya sih itu. Kalau semua mesin, semua sih aman sih. Asis, segala penting juga aman, normal semua. Nah, kita udah ngomongin mesin, langsung kita ngomongin bahas luarnya ya, Om ya? Modifias luarnya. Iya, iya, baik. Oke. Yang spesial dan unik dari mobil ini adalah desainnya yang terinspirasi dari kendaraan hotroad tahun 30-an. Tapi, uniknya di PT Cruiser, dia itu menggambungkan klasik dan modern. Jadi, itu menurut gue pribadi ya, bentuknya itu indah banget. Tapi, memang ada yang nggak suka sama karakter desainnya PT Cruiser. Jadi, ibaratnya kayak durian lah. Ada yang suka banget, ada yang benci banget. Nah, kali ini kita juga bukan dapet yang standarannya. Unit kali ini udah ada beberapa parts yang udah dimodifikasi. Kira-kira apa aja, Om yang di eksterior yang lebih baik? Sebenarnya simpel sih modifikasinya ini. Jadi, gue juga nggak mau terlalu banyak bermain modifikasi. Karena gue nggak mau ngurusak desain aslinya sebenarnya. Jadi, memang gue dari awal, sebelum punya mobil ini, gue udah punya konsep nih. Jadi, ini mobil kan ibaratnya mobil modern yang ditua-tuain. Tapi, ada beberapa part yang memang menurut gue agak aneh. Terlalu modern untuk bentuk seperti ini gitu. Kayak memang kayak bemper dan lain-lain. Nah, jadi ini kembali, gue kembalikan, istilahnya ke fitrahnya dia. Memang gayanya, memang gaya hot road tahun 40-an, tahun 50-something ya. Saya telah bilang tahun 30-an. Jadi, banyak yang gue delayed. Kayak bemper gue delayed. Terus, gue hapus ya bemper gue nggak pakein. Terus, karena konsepnya juga gue kembali ke old school. Grill depan gue full. Aspah be bawah. Karena tadinya kepotong bemper, ada bemper di tengah. Itu, bemper gue lepas, dia bolong. Gue bikinin ulang. Sesuai bentuk aslinya grillnya. Disamain. Terus, berbelakang juga gue hapus. Dan, velg. Pemakaian velg juga. Gue pake, memang gue pake billet. Velg billet American gini. Jadi, merek ini billet spesialtis. Memang dipake di mobil-mobil hot road di Amerika. Apalagi, paling kenal pot. Kenal pot ini gue bikin kanan-kiri. Alah-alah hot road-hot road old school. Jaman-jaman dulu. Udah itu aja sih. Ini sebenernya gak ada lain ya. Cuma, karena memang basicly mobilnya udah bentuknya udah asik. Menurut gue, udah Amerika banget sih. Iya, Amerika banget. Ingat, detail kecil-kecilin aja gitu. Setuju sih. Yang kita rapi untuk exteriornya. Kita udah bahas exterior, langsung bahas interior aja. Sekaligus, om test drive. Oke, siap. Oke guys, sekarang kita udah di dalam dari PT Cruiser ini. Sekarang kita ngomongin interiornya dulu ya om ya. Oke, ini aku suka di interiornya, karena bisa dibilang ini modern klasik ya om ya. Modern klasik, iya. Betul, jadi dia modelnya masih ngejar klasiknya, tapi dapet modernnya juga. Jadi memang modern klasik. Bentukan klasik, tapi fitur-fiturnya modern banget loh. Modern banget. Sudah ada power window, head unitnya juga. Tapi yang tidak terlutih ini retro, ini masih klasik. Iya, masih klasik. Iya, masih klasik. Iya, masih klasik. Iya. Terus, ya uniknya dia ada panel-panel disini yang sewarna sama bodi exterior. Jadi kembali belinya silver, dan remen dalemnya silver, mobil item, remen dalam hitam. Dia kena luarnya merah, gue cat ya, gue mesti cat ulang juga interiornya, dashboardnya. Terus, yang unik juga dia power window-nya itu ada di samping AC ya. Betul, ada di tengah-tengah antara AC dia. Iya. Dan AC-nya juga lengkap loh, ini ada heater-nya, arah sembur. Untuk mobil tahun 2001 ini cenderung cukup lengkap, meskipun kelasnya menengah ya, bukan yang kelas tingginya. Betul, betul. Terus juga, ini lengkap nih ya. Di kursi ini, dua-duanya kursi depan ada pemana, ada heater-nya juga. Oh, ada heater-nya. Oh, ada heater-nya. Oh, menarik-menarik. Jadi kalau kedinginan, ya kan, puncak kemana, bisa ngangetin kursinya, dianggetin. Itu kayaknya juga pengaturan naik turunnya elektrik. Elektrik, sudah elektrik. Sudah elektrik sih, armrest lengkapi dengan armrest juga. Boleh dibilang sih, fitur-nya sih mobil ini komplit banget ya. Apalagi tahun 2001, meskipun. Dan dia ada penunjuk temperatur juga di atas, sini di atasnya ada, ada penunjuk arah, kompas juga ada. Oh, oke. Masih aktif juga. Joka, menurut aku ini enak nih, Om. Dia kan memang bawanya kulit ya. Tapi dia bukan tipil kalau kulit yang langgung. Yang kulit stentis. Ini kulit yang mahal, menurut saya. Asli bawaan, masih bawaan pabrik. Jadi, betul-betul masih original dapet mobil ini. Jadi, dikombin sama bluedru. Kayak sweat gitu. Bluedru dikombin. Sweat ini sama kulit yang... Biasa nih ya. Cuma memang ciri karakter mobil Amerika yang... Ya, mungkin kelas-kelas yang medium gitu. Mungkin lebih lama Jepang ya. Dia lebih keliatan sempit dalamnya. Tapi sebenarnya sih, ya cukup lah. Cukup, cukup. Cuma memang... Tidak seluas mobil Jepang gitu. Ya, aku juga suka sih setirnya sih, Om. Setirnya itu benar-benar... Klasik banget. Lucu desainnya ya. Lucu desainnya. Dia paling empat dan... Tarikan-tarikan garisnya itu kayak mobil-mobil muscle car lah ya. Ya, mudah-mudah. Tarikan garisnya desainnya. Udah cruise control juga. Oh, udah cruise control ini? Cruise control, udah segala macam udah lengkap. Pada mengaturnya semua di sini. Cuma kalau sekarang ini... Nggak aktif, karena kan gue ganti mesin. Oke, iya-iya. Iya, bener-bener. Gitu, karena si 7A ini belum ada... Menu itu. Iya, menu. Belum ada. Dan ini karena pakai kompresor Jepang juga ya. Toyota kan ya kompresor. Iya, betul. Jadi ini dingin loh siang bolong gini. Beneran. Dan kita nggak baik kacau film nih. Ini nih. Mobil habis kejemur-jemur lagi di parkir-gara. Jadi masih lumayan nendang lah hasilnya. Iya, iya, iya. Ini kalau pakai kacau film sih lebih nendang lagi dikit. Iya, cuma nggak suka. Iya. Buluk. Iya, bener-bener. Kalau ngomongin rasa karakter berkendaranya nih, Om. Menurut Om sendiri yang spesial apa sih, Om? Rasa berkendaranya dari Peak Cruiser ini? Peak Cruiser ini. Ini mobil, misalnya apa ya, jejek kalau orang-orang di situ bilang jejek tuh karena bobot ya. Ini mobil emang tergolong bukan mobil yang besar. Kelasnya medium mungkin lebih. Menurut gue sih, untuk mobil Amerika ini small ya. Small car buat mobil Amerika menurut gue. Kita bisa pakai big size sedan gitu. Tapi jejek, mobil ini berat. Oke. Jadi mobil ini berat, stabil, terus juga di handlingnya di automatis udah enak. Enggak melayang sama sekali. Jadi emang itu, antep gitu loh dipakainya nih mobil. Setirannya juga enak. Dan aslinya, kelemahan nih, bukan kelemahan nih. Tapi rata-rata gue cobain mobil Amerika sih. Dari yang mobil tuanya sampai mobil mudanya itu di rem biasanya masalah. Karena pun di rem itu agak kurang enak. Cuma ini karena ini biar lebih sip dan gue juga nyari spare passnya gampang. Ini rem depan set ininya, lengkap, disc brake, kepala babinya. Kali per sejarah itu gue pakai pinjang Innova. Oh Innova. Innova Toyota Innova. Oke. Sekarang diameternya hampir sama. Dan kemudian karena velg yang gue pakai ini juga VCD 114. Jadi gue nggak usah ngebubut lagi. Paling gue ngebubut yang belakang aja. Karena rem belakang masih asli. Masih bawa aneh. Oke. Tarik-tarik. Gitu. Jadi gue pakai Innova nih. Jadi mau nyari spare pass rem gampang. Nyari disc brake pininya juga gampang. Piringannya segala macam. Iya sih benar sih. Remnya juga lebih enak. Karena dimensi Innova lebih besar dari. Iya. Untuk bencin ini kan pakai mesin Corolla. Iya. Ditaruh di sini agak boros berarti om. Iya. Dibanding di Corolla-nya sendiri. Karena itu tadi. Bobot ini lebih berat. Dibanding Bobot Corolla-nya sendiri. Coba ngasih. Makasih. Masih dapet lah. Dengan PR Talen juga 1.8 dalam kota. Oh. Masih hirit gitu lah. Masih luar kota. Masih bisa 1.10. 1.11. Iya. Karena boros karena kermatic juga. Iya. Apalagi om Gidit kan. Tinggal di deket-deket daerah Ciputat yang macet banget. Iya. Wajar lah. Wajar lah. Ruto-nya ruto macet. Dan kelebihan juga menurut saya nih om ya. Biasa pakai mobil Jepang lah ya. Mobil Jepang tuh karakternya kekurangannya itu. Dia rute-nya agak masuk. Suara luar. Nah. Ini suara angin. Suara benar-benar kedep banget om. Di dalam. Suara angin. Iya. Enggak terlalu masuk ya. Cuma suara kenal pot dong. Tapi itu custom. Custom. Betul. Sebenarnya harusnya bisa lebih merekam lagi dari ini ya. Lebih sepi lagi. Ini kan memang udah umur juga. Karat-karatnya juga dari dulu gak pernah diganti. Dari baru kayaknya. Ini masih bawaan karat-karat. Masih. Masih. Karet pintu, balon pintu ini juga semua masih bawaan. Kalau diganti baru semua. Wah lebih enak lagi mas. Oh. Lama-lama nih ya. Naik mobil ini nyaman juga ngantuk loh. Ngantuk ya. Karena joknya enak. Dingin. Joknya enak. Joknya enak. Udah. Apalagi om sendiri ada cruise control disitu kan. Wah kalau hidup. Iya. Kalau kita lepas aja. Tinggal setir. Gitu kan. Bahaya juga. Tapi nih om. Pengalaman menarik apa nih om. Di jalan. Atau pernah dicempolin orang. Dipoto. Disuruh berhenti. Di tawar mobilnya. Ya menarik sih sebenarnya kalau punya mobil agak aneh. Agak jarang gitu. Biasanya dan betul-betul saya custom juga dikit kan. Banyak orang kira mobil bikinan. Mas ini aslinya mobil apa. Pertanyaan begitu kan. Ya memang aslinya yang begini. Gitu. Gak percaya masa sih gitu. Gitu. Terus banyak juga yang. Yang gak nyangka. Kalau ini mobil tahun muda. Jadi kadang-kadang ditanya orang. Mas tahun berapa. Saya bilang tahun 2001. Malah dia ngayang. Masa sih 2001. Mudah amat. Gitu gitu. Ini kan. Ya memang mobil 2001. Maksudnya lihat-gitu. Maksudnya kayaknya. Modelnya begini. Ya memang begini. Hahaha. Misalkannya mobil tua. Di modif-modif. Di bikinan tampil muda gitu kan. Di bikin mobil tua. Di muda-mudain. Gitu. Kayaknya itu. Uniknya itu aja sih. Sudahlah kalau juga. Ya. Jarang ketemu. Mungkin jarang lihat yang model begini orang. Ya kan. Iya. Bahkan tadi pas syuting. Ada yang minta foto mobil. Hahaha. Saya suka. Anak-anak kecil sih. Saya suka sih gitu. Iya. Nari-nari. Hahaha. Oke guys. Jadi sekian dulu. Review mobil yang unik ini. Om Didit. Terima kasih banyak Om. Udah boleh di review mobilnya. Oke. Sama-sama. Sama-sama. Ini menarik banget Om. Karena jarang-jarang loh. Pake mobil aneh buat harian. Kan rata-rata orang pada sayang. Sayang. Betul. Karena itu tadi. Kena maintenance nya lah. Tengok jalan gimana-gimana lah. Ya kan. Nah. Si Om Didit pake tempur. 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 Udah udah keluar biaya banyak. Gitu udah gini. Kalau gak dipake kan sayang. Betul. Mending rusak dipakai. Jangan rusak di diemin. Betul banget. Setuju. Apalagi fungsinya kendaraan kan. Ya emang buat dipake. Iya. Betul. Udah keluar dulu. Sayang-sayang gak dipake-pake. Kapan matiin. Iya. Iya. Ini cuma garasi bengkel. Garasi bengkel. Garasi keluar jalan-jalan. Baru ke bengkel. Kalau gak rusak. Tapi paling gak nikmatin deh kan. Hasilnya. Betul. Oke. Sampai jumpa di kendaraan tempur berikutnya. IMIT TV Beyond The Finish Line.